Direkturat Cybercrime Bares Krim Mabes Polri menangkap seorang pengedar video porno melalui situs online yang menampilkan ratusan ribu film adegan dewasa. Dan ironisnya sebagian pemeran dalam film tersebut adalah anak-anak yang berusia belasan tahun. Mantar analis Foreign Exchange DM ditangkap penyidik Bares Krim Mabes Polri karena melakukan tidak pidana pornografi dengan membuat sebuah situs video porno. Pemuda berusia 28 tahun itu ditangkap di kediamannya di Cicendo, Bandung, Jawa Barat, Rabu lalu. Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan satu laptop beserta modem, tiga kartu ATM, dan dua telepon genggam milik tersangka. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan sekitar 120 ribu adegan porno yang rata-rata diperankan oleh anak di bawah umur. Tersangka telah menjalani bisnis ini sejak 4 tahun lalu. Ini yang bersangkutan adalah pengelola server hidup, aklimnya. Ingin kita ungkapkan juga adalah mengidentifikasi. Targetnya kedua adalah mengidentifikasi aktor-aktor atau pelaku-pelaku di dalam video pornografi tersebut. Pertama, apakah ini warga negara Indonesia atau orang Indonesia atau bukan? Anak-anak dan juga demikian. Kemudian, identitasnya, siapa mereka ini? Untuk mengakses video tersebut, pelanggan terlebih dahulu mendaftar yang kemudian akan mendapatkan kode akses dari tersangka. Pada pelanggan, tersangka memungut bayaran sebesar 30 hingga 400 ribu rupiah. Penyidik saat ini tengah melakukan pengembangan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lainnya. Tersangka akan dicerat dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Fahir Malfahim, Metro TV